Setelah Ukraina menyerang pelabuhan Feudosia dan mengakibatkan setidaknya satu kapal rusak parah, Rusia melakukan serangan beresan. Rusia meluncurkan sejumlah rudal ke wilayah Kherson pada selasa 26 Desember 2023. Serangan menghantam stasiun kereta di kota selatan Ukraina tersebut. Satu orang meninggal dan empat luka-luka akibat serangan. Menteri Dalam Negeri Ukraina Igor Krimenko mengatakan saat serangan terjadi stasiun kereta tersebut dipenuhi ratusan warga sipil Ukraina. Mereka adalah warga yang menunggu untuk dievakuasi. Satu korban meninggal merupakan polisi sementara empat orang yang terluka terdiri dari dua warga sipil dan dua polisi. Perusahaan kereta api Ukraina mengatakan kereta dan stasiun mengalami kerusakan, tetapi situasinya masih terkontrol dan jalur kereta masih berfungsi. Pihak berunang Ukraina mengatakan ini adalah serangan terparah di Kherson dalam beberapa bulan terakhir. Serangan kali ini terutama dilakukan dengan rudal balistik dan sistem artileri berbasis darat. Drone kami kasih rancangan Iran kemungkinan juga digunakan. Kota Kherson diduduki Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai pada Februari 2022. Namun pasukan Ukraina kemudian memukul mundur tentara Rusia yang akhirnya pindah ke sisi lain sungai Dinipro, wilayah yang bersebelahan dengan kota tersebut. Serangan ini dilakukan setelah Ukraina menghancurkan kapal pendalat kelas Ropukal Rusia di pelabuhan Feodosia. Serangan diperkirakan menggunakan rudal storm shadow atau skap EG bantuan Inggris dan Perancis. Rudal diluncurkan oleh jet tempur Su-24M Ukraina. Di bagian lain pertempuran terus berlangsung di berbagai wilayah garis depan di wilayah timur dan selatan Ukraina. Pasukan Rusia tampaknya telah mencapai beberapa kemajuan dalam beberapa hari terakhir. Termasuk di dalam dan sekitar Kremina, Afdivka, Kupriang, Bahmut di timur, dan Kherson di selatan. Rusia sebelumnya juga mengklaim telah merebut kota Marinka. Namun pihak Ukraina membantah hal tersebut. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Yalusnyi mengatakan pasukannya masih ada di pinggiran kota. Dan dia mengatakan kota Marinka telah tidak ada karena sudah hancur total. Kehancuran semakin besar di garis depan Ukraina bersama dengan jenis Perang Parit merupakan bagian penting dari pertempuran saat ini. Dan hal itu terus mengingatkan kita pada kejadian di Perang Dunia Pertama. Di tengah perkembangan di timur dan selatan, pemerintah Ukraina baru-baru ini membangun benteng baru di wilayah utara Cernyhev. Hal ini akan membantu memperkuat pertanahan negara itu terhadap upaya Rusia di masa depan untuk membuka front line di wilayah tersebut. Ukraina juga mengatakan serangan udara Rusia terutama yang melibatkan bom muncur telah berkurang. Ini setelah Angkatan Udara Ukraina dalam seminggu terakhir mengklaim telah menembak jatuh lima jatempur Rusia. Mereka terdiri dari empat Su-34 fullback dan sebuah Su-30 SM flanker. Pesawat dikatakan telah ditembak jatuh di wilayah timur dan selatan negara itu serta ujung barat Laut Hitam. Meskipun semua klaim ini masih belum terkonfirmasi, sejumlah pihak sebelumnya telah menyoroti bukti adanya pergeseran fokus dan penempatan aset pertahanan udara Ukraina. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada operasi udara Rusia. Jurubicara Angkatan Udara Ukraina, Kolonel Yuri Ihnat mengatakan operasi udara Rusia telah menurun secara signifikan, terutama di wilayah selatan Kersen. Hal sama disampaikan Jurubicara Angkatan Udara Ukraina, Letnan Kolonel Voldemir Vityo. Dia mengatakan terjadi penurunan aktivitas udara Rusia di sekitar kota Kopiang dan Bahmut baru-baru ini. Sejumlah blogger militer Ukraina juga melaporkan penurunan serangan udara itu. Biasanya Angkatan Udara Rusia mengerahkan rata-rata 80 bom terhadap posisi Ukraina di Kersen. Sedangkan pada 24 dan 25 Desember angkanya turun hingga 0. Namun semua klaim itu tidak bisa dikonfirmasi secara independen. Demikian sahabat jatuh apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleken Eagle, Flyleken Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!